Starlink memang merupakan sebuah teknologi yang sangat canggih. Ini adalah internet satelit yang kecepatannya luar biasa cepat, dan latensinya juga sangat rendah. Pfff, 250! 250 megabit! Ini kayaknya lebih kenceng dari paket saya di rumah deh. Namun demikian jangan dilupakan bahwa Starlink ini juga memiliki keterbatasan, dan ada potensi bahaya yang mungkin tidak disadari banyak orang. Kita sudah membahas dasar-dasar teknologi yang digunakan oleh Starlink di video sebelumnya, dan di video itu ada banyak komentar-komentar menarik yang masuk seperti ini. Starlink itu sendiri dapat akses internetnya dari mana ya? Bagusan mana antara fiberoptik dan Starlink? Dengan jumlah satelit yang sebanyak itu, kok mereka nggak takut tabrakan antara satelit ya? Apa yang akan terjadi kalau satelitnya udah non-aktif? Apakah akan jadi sampah luar angkasa? Juga terkait privasi data dari orang-orang Indonesia. Nah, kita akan membahasnya di video kali ini. Kita mulai dari yang pertama. Satelit Starlink itu sendiri mendapat akses internetnya dari mana ya? Oke, berbeda dengan internet kabel yang membutuhkan kabel untuk menghubungkan antar jaringan. Starlink adalah internet satelit yang koneksinya dihubungkan langsung dengan satelit. Jadi dari antena ini langsung nyambung ke satelitnya. Kemudian dari satelit ini, dia akan nyambung ke ground station atau stasiun pemancar yang ada di bumi. Dan ground station inilah yang kemudian menyambungkannya dengan jaringan internet internasional. Jadi sistem internetnya sama seperti internet pada umumnya. Bedanya di sini dia menggunakan koneksi satelit yang satelit ini berada di ketinggian 550 km. Bukan menggunakan kabel seperti internet pada umumnya. Nah, penggunaan satelit memiliki keunggulan yaitu untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet kabel ataupun tower BTS. Dia bisa tetap menjangkaunya. Di video pembahasan sebelumnya, kemarin kita baru fokus pada koneksi antara antena ini dengan satelitnya. Dan memang jika prosesnya dilanjutkan, ini masih ada proses dari satelit ke ground station. Kemudian dari sini, dia baru balik lagi ke satelit dan kemudian ke pengguna. Tapi untuk mekanismenya, di sini keduanya sama, teman-teman. Starlink sendiri untuk sekarang masih belum memiliki ground station yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di map satelit Starlink ini, di sini ada beberapa titik merah-merah ini. Misalnya ini di Amerika ada banyak banget titik-titik merahnya. Nah, ini adalah ground station-nya. Sementara kalau di Indonesia masih belum ada sama sekali. Paling yang paling dekat itu ada di daerah Australia sini. Nih, ini ada banyak nih merah-merahnya. Jadi kemungkinan ketika ada orang Indonesia yang internetan dengan menggunakan Starlink, koneksinya nanti disambungin ke ground station yang ada di Australia ini. Atau kemungkinan lain, bisa jadi SpaceX Starlink ini kerjasama dengan Telkom sehingga dia bisa menggunakan ground station-nya Telkom yang ada di Indonesia. Kalau aku baca di berita-berita, pihak Starlink-nya ini pun sekarang lagi didorong untuk segera membangun ground station yang ada di Indonesia. Katanya kalau untuk di kota besar, untuk live stream dan sebagainya, masih lebih baik pakai fiber optik dibandingkan internet satelit. Nah, ini dia yang perlu kita pahami kembali. Internet satelit dan fiber optik ini adalah dua metode jaringan internet yang benar-benar berbeda. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingkan secara langsung. Starlink lebih tepatnya dibandingkan dengan layanan internet satelit yang lainnya. Yang mana kalau dibandingkan, ini dia bisa memiliki speed yang luar biasa cepat dan pingnya sangat bagus di kelas internet satelit. Tapi kalau dibandingkan sama fiber optik, ya meskipun masih bisa bersaing, tapi tentu masih kalah dalam hal kombinasi antara kecepatan, latensi, dan harganya. Fiber optik dari sisi bandwidth jelas lebih besar. Nilai pingnya lebih cepat dan lebih stabil. Nggak terpengaruh cuaca. Dan kalau di kota-kota besar, kecenderungannya harganya pasti lebih murah daripada internet satelit. Problemnya, internet kabel fiber optik ini nggak bisa menjangkau banyak tempat. Misal di gunung nih, nggak semua provider mau narik kabelnya ke atas sana. Atau nggak usah di gunung deh, di kota-kota kecil itu nggak semua provider internet kabel mau masuk juga. Silahkan mungkin teman-teman bisa sharing aja di komen gimana frustasinya tinggal di kota-kota kecil. Yang mana internet kabel itu pilihannya sangat terbatas dan kecepatannya juga sangat buruk. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah kemudian Starlink masuk. Di kota-kota, sebenarnya Starlink juga masih tetap bisa dipakai asalkan antenanya ditaruh atas dan nggak kehalang oleh bangunan. Dia masih bisa tetap dapet sinyal. Tapi balik lagi, kalau di kota sih mending internet kabel karena dia jelas lebih cepat, lebih stabil, dan harganya lebih murah. Dan kalau untuk keperluan intensif live stream atau video call pakai Starlink, bakal ada momen di mana ada semacam paket loss ketika Starlink ini ganti koneksi satelit. Jadi ya, kita tunggu aja lah ya perkembangan Starlink ini seperti apa. Karena seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, sebenarnya potensinya masih sangat besar karena latensinya masih mungkin untuk dikecilin lagi sampai di bawah 10 milisegon. Kita tunggu aja nanti. Dengan jumlah satelit sebanyak dan secepat itu, kok nggak takut tabrakan antar satelit ya? Nah, kita masuk lagi ke pembahasan lebih detail terkait dengan satelit Starlink-nya dan potensi bahayanya. Per hari ini, total ada 5.601 satelit Starlink yang mengorbit di bumi. Belum lagi, rencana tahap awal Starlink yang sudah dikonfirmasi, ini nanti total akan ngirim 12.000 satelit. Itu banyak lho. Tapi yang perlu kita ingat, bumi itu ukurannya jauh lebih luas. Mungkin seringkali kita merasa kalau jumlah satelitnya itu ada banyak banget karena kita melihat ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Yang mana sebenarnya ilustrasi-ilustrasi ini itu tidak tepat secara skalanya. Ukuran satelit Starlink itu nggak sebesar titik-titik ini, dia jauh lebih kecil lagi. Lebih jelasnya gini, luas area di ketinggian 550 km itu adalah 601 juta km persegi. Kemudian kalau kita bagi jumlah ini dengan jumlah satelit, kita bagi 12.000, kita dapatkan hasil nilainya adalah sekitar 50.000 km persegi per satelit. Kemudian kalau kita lihat luas Pulau Jawa itu adalah 128.000 km. Jadi kalau dikira-kira Pulau Jawa ini nanti akan terisi sebanyak 2,5 satelit. Ya, 3 satelit lah ya biar lebih gampang. Jadi ibaratnya untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing ada satu satelit. Dan ukuran satelitnya sendiri itu cuma seukuran mobil keluarga. Jadi jaraknya jauh banget sebenarnya untuk terjadi tabrakan. Dan satelitnya pun di sini kan punya orbit masing-masing, bukan yang bergerak secara acak. Potensi tabrakan antar satelit tetap ada, dan memang ini potensi bahaya dari sistem konstelasi Starlink. Makanya pihak SpaceX pun aktif melakukan monitoring lokasi satelit, dan ngasih data orbit satelit ke berbagai pihak. Dimana kalau nanti ada satelit yang lepas dari jalur dan mau nabrak, mereka bisa menyesuaikan posisi satelitnya. Karena satelit Starlink ini dilengkapi dengan sistem pendorong ion yang bisa digunakan untuk mengubah arah satelit. Termasuk misal NASA mau nerbangin roket. Nah mereka bisa ngecek apakah ini nanti roketnya akan papasan sama satelit Starlink ataukah tidak. Meskipun tetap saja potensi tabrakan, potensi kekacauan itu masih tetap ada. Bukti nyatanya ini flashback lagi di tahun 2019 pas waktu itu. Badan Antariksa Eropa atau ESA, mereka harus melakukan manuver pada salah satu satelitnya. Karena untuk menghindari potensi tabrakan dengan salah satu satelit Starlink, yaitu Starlink 4-4 ini. Padahal ini pas masa-masa awal Starlink loh. Belum sebanyak sekarang, juga belum sebanyak nanti di masa depan. Ngeri sih ini. Apalagi kalau misalkan nanti tabrakan satu, ini bisa ngefek ke satelit-satelit yang lainnya juga. Pertanyaannya, kalau satelit-satelit itu sudah non-aktif, apakah akan jadi sampah luar angkasa? Nggak bahaya tak buat keamanan bumi? Atau bisa ditangkap dan dibawa kembali ke bumi? Oke, masa aktif rata-rata dari satelit Starlink adalah 5 tahun atau bahkan kurang. Lalu, ketika satelitnya sudah non-aktif, diapain? Ketika sudah non-aktif, satelitnya nanti akan mengalami proses yang namanya re-entry. Alias, disini orbit satelitnya akan diubah dari yang mulanya bergerak mengelilingi bumi, disini dia orbitnya diturunkan sedikit, sehingga dia akan masuk atmosfer dan kemudian jatuh ke bumi. Nah, ketika satelitnya arahnya diubah dan mulai masuk ke atmosfer bumi, maka satelitnya akan mengalami gesekan udara. Dan berhubung kecepatan satelitnya sangat besar, gesekan ini akan menghasilkan suhu yang sangat-sangat panas, dan akibatnya satelit pun akan terbakar. SpaceX sendiri mengklaim bahwa satelit Starlink sudah didesain sedemikian rupa, agar ketika dia masuk ke atmosfer, dia nanti akan habis terbakar. Tapi beberapa pihak masih meragukan karena di satelitnya, mereka mungkin menggunakan sebagian kecil bahan yang berpotensi nggak bisa terbakar ketika re-entry ini. Perlu ada privasi yang kuat setelah Starlink masuk ke Indonesia, sehingga data privasi tidak disalahgunakan oleh industri asing. Yap, ini adalah salah satu potensi bahaya dari Starlink juga, yang memang ini perlu diawasin sih. Ketika kita pakai layanan internet, pastikan datanya lewat ya, dan bisa jadi datanya ini disalahgunakan. Apalagi Starlink atau SpaceX ini kan perusahaan dari luar negeri. Mungkin nanti untuk teman-teman yang lebih paham di bidang cyber security, bisa nambahin ya kira-kira seperti apa. Tapi sepengetahuanku, sebenarnya untuk infrastruktur web yang sekarang itu udah cukup bagus kok. Ketika kita pakai website yang udah pakai protokol HTTPS, ketika kita mengirim data, maka datanya itu akan di-enkripsi. Sehingga nggak bisa dibaca oleh orang lain, kecuali orang atau sistem yang dituju. Harusnya untuk privasi data internetnya aman sih ini. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan privasi data, ya ini agak gimana sih sebenarnya. Ya ini memang penting ya teman-teman. Tapi bahkan ketika data ini dikelola oleh dalam negeri, perusahaan dalam negeri atau oleh pemerintah, ini pun nggak menjamin keamanan datanya. Karena ya seperti kita tahulah, beberapa waktu kemarin, beberapa kali, banyak kali rame terkait dengan kebocoran data. Yang mana itu adalah data-data yang dikelola oleh perusahaan atau pemerintah. Ditambah lagi setiap hari kita membuka YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, yang semuanya justru mereka adalah perusahaan luar negeri. Dan mereka punya akses datanya secara langsung bahkan. Yang pasti memang Starlink ini perlu diregulasi, biar dia nggak kebebelasan. Tapi ketika Starlink ini memutuskan untuk masuk ke Indonesia, PT Starlink Service Indonesia ini, mereka menyampaikan bahwa mereka udah berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi dan lalu lintas data, termasuk persyaratan terkait dengan keamanan dan penegakan hukum. Itu komitmennya seperti itu. Nah, terlepas dari potensi bahaya Starlink yang berkaitan dengan privasi data, tabrakan satelit, dan sampah antariksa, sebenarnya salah satu problem besar dari Starlink itu adalah berkaitan dengan penelitian astronomi. Secara kasat mata, satelit Starlink memang nggak kelihatan. Secara orbit luar angkasa masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau terkait dengan astronomi, ini yang menjadi masalah. Penelitian astronomi membutuhkan pemandangan langit yang bersih. Dan kalau melihat dengan teleskop, keberadaan Starlink yang sebanyak itu akan kelihatan dan berpotensi mengganggu. Bukti nyatanya adalah ketika deretan satelit SpaceX yang baru saja diluncurkan, yang terlihat jelas di langit berjejer-jejer seperti ini. Ya di satu sisi ini memang indah ya, tapi di sisi lain ini juga sangat mengganggu penelitian astronomi. Belum lagi, gelombang yang dipancarkan oleh satelit Starlink bisa jadi ini juga akan mengganggu dan mengalami interferensi sehingga mengganggu pengamatan dari teleskop astronomi. Sebagai respon terhadap ISU ini, pihak SpaceX sendiri melakukan kesepakatan dengan National Science Foundation di mana mereka membatasi untuk frekuensi-frekuensi tertentu yang mana ini digunakan oleh National Radio Astronomy Observatory dan juga observatorium lain yang ada di dunia. Meskipun ya sebenarnya ini masih tetap ada potensi untuk mengganggu proses penelitian astronomi teman-teman. Jadi demikian, gimana menurut kalian teman-teman, gimana apakah kalian udah siap membayangkan ada puluhan ribu satelit yang ada di langit yang berpotensi tabrakan dan kemudian nyambung ke satelit-satelit yang lainnya. Oke demikian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadaa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!